Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami yang sudah mawam Pada kesempatan kali ini, video yang ingin kami sampaikan Tentang tutorial singkat dan cepat Cara melakukan perekaman atau registrasi supplier tipe 3 Untuk pegawai secara manual Dengan menggunakan adika CSP generator Untuk NPP terbaru 16 digit di Sakti tahun 2024 Langkah singkatnya Yang pertama, silakan nanti diunduh file adika CSP-nya Bisa menggunakan link yang kami sediakan di bawah deskripsi video ini Setelah Bapak-Ibu mengunduh tambahan download adikanya Isi datanya dan bentuk adika CSP sesuai petunjuk yang ada di dalamnya Permatnya Bapak-Ibu tidak ada pengubahan dengan format sebelumnya Cuma di bagian kolom NPP ini ada penambahan Yang dulunya 15 digit Sekarang menjadi 16 digit Untuk yang lainnya sama Pengaturannya juga sama Baik makronya dan cara pembentukannya juga sama Tinggal klik proses setelah diisi datanya Nanti akan terbentuk di bagian kum adika Datanya seperti ini Silakan nanti dibuat sesuai dengan kode satkar masing-masing Setelah itu dibentuk dalam bentuk zip Setelah terbentuk dalam bentuk zip Bapak-Ibu Biasanya diawali dengan kode Kita login ke saktinya Dengan menggunakan user operator komitmen Masuk di bagian menu komitmen ROH Kami ulangi Masuk di bagian komitmen Upload atau input Masuk ke upload data pegawai Silakan nanti dicari Adika kum Yang sudah terbentuk dalam zip tadi Dipilih Bapak-Ibu Setelah itu tinggal klik upload Otomatis biasanya akan Terbaca Jika uploadnya berhasil Berapa pegawai yang masuk Atau kita input sebelumnya Tinggal klik upload Bapak-Ibu Di sini tidak kami contohkan upload Karena sudah kami upload sebelumnya Telah berhasil terupload Bapak-Ibu Tinggal kita lanjut Ke menu yang sama Komitmen Ke bagian ROH Supplier Bapak-Ibu Di sini kita akan memilih header-nya Biasanya untuk tipe 3 Pegawai ini header-nya Satkar Tinggal dipilih header Satkar Kita akan masuk ke supplier admisnya Diklik Biasanya Untuk pegawai Pilih tipe 3 Tinggal klik tipe 3 Tipe 3 nya Masuk ke supplier pegawai Di sini Bapak-Ibu Kita harus mengklik rekam Terlebih dahulu Untuk memunculkan pegawai Yang baru kita input tadi Caranya tinggal klik rekam Pilih di bagian Titik 3 Nip ini Bapak-Ibu Kolom nip Silahkan di klik Otomatis jika upload Adika CSP.com Tadi Berhasil Di sini pegawainya akan muncul Sejumlah pegawai yang kita masukkan Silahkan nanti dicentang semuanya Jika pegawainya lebih dari 1 Hingga dicentang Bapak-Ibu Setelah itu klik Pilih Otomatis akan masuk ke Data pegawai yang ada Langkah berikutnya Bapak-Ibu Kita melakukan cetak Resomer Suppliernya Masih menu yang sama Komitmen Cetak Resomer Supplier Resomer Silahkan dipilih Tadi headernya Bapak-Ibu Lakukan unduh Pada bagian bawah Tinggal klik unduh Otomatis akan terbentuk Ke menu report Kita masuk ke menu report terlebih dahulu Report Monitoring Silahkan nanti Di download Jika statusnya sudah selesai Jika belum selesai Bisa di replace terlebih dahulu Menunggu statusnya Mengubah menjadi selesai Baru bisa di download Hingga download Di sini Bapak-Ibu Untuk cetak Resomer Supplier Catatannya Nanti bisa dipilih Atau diperten Sesuai dengan Nama yang baru Kita masukkan saja Tidak perlu Semuanya Jika Sudah ada Nama-nama Pegawai Yang lama Sekali lagi Kami ulangi Silahkan nanti diperten Sesuai dengan Nama pegawai Yang baru ditambahkan saja Kita ditangani oleh PPK Biasanya Setelah kita ditangani oleh PPK Bapak-Ibu Kita melakukan Upload Cara Upload Dokumen pendukung Supplier Caranya Masih menu Komitmen Upload Atau import Upload Dokumen Pendukung Supplier Coba kita kembali lagi Kesakti Menunya Komitmen Upload Atau import Upload Dokumen Pendukung Supplier Tinggal kita cari File-nya tadi Bapak-Ibu Resomer Cetakan Supplier-nya tadi Jangan ada Spasi File-nya Dan Catatan lainnya Bapak-Ibu Untuk tambahan Perseratannya Silahkan nanti Ditanyakan Dengan KPN Setempatnya Apa saja Tambahan Yang lainnya Selain Dari Cetakan Resomer Supplier Tadi Untuk Pilihannya Dan nanti Silahkan Disesuaikan Disini Jenis Dokumen Pendukungnya Jika Cetakan Dengan Sumer Supplier Pilih Ini Jika Yang lainnya Silahkan Disesuaikan Bapak-Ibu Pilihan Menunya Setelah itu Klik Upload Setelah Menghasil Upload Langkah Terakhir Kita Melakukan OTP Adika Supplier Interkoneksi Caranya Ini Masuk Sebagai P Pejabat Membuat Komitmen Atau PPK Silahkan Login Nanti Menunya Komitmen Kebagian Adika Adika Supplier Interkoneksi OTP Silahkan Nanti Dipilih Tipenya Tipe Tiga Di sini Otomatis Nanti Akan Muncul Dokumen Pendukung Yang kita Upload Sebelumnya Pada User Operator Komitmen Kebawah Bapak-Ibu Tinggal Kita Cari Kita Pilih Di sini Siapa Tadi Yang Baru Kita Tambahkan Pegawainya Jadi Yang Dicentang Atau Yang Dipilih Di sini Yang Baru Saja Bapak-Ibu Jika Semuanya Baru Tinggal Pilih Semua Halaman Tinggal Diklik Misalnya Di sini Kita Dicentuhkan Satu Tinggal Dicentang Terakhir Bapak-Ibu Tinggal Klik Proses Untuk Melakukan OTP Seperti Biasa Prosesnya Tinggal Masukkan Kudi OTP Yang Terkirim Kepada HP PPK Setelah Berhasil Terkirim Bapak-Ibu Nanti Silahkan Dicik Dipantau Secara Bengkala Apakah Sudah Gagal Atau Berhasil Cara Memantau Bisa Lewat Saktinya Langsung Dengan Menu Komitmen Monitoring ADK Kontrak Supplier Atau BST Pada HP PPK Tadi Di sini Bapak-Ibu Untuk Melihat Di Pak PPK Login Di bagian Monitoring Komitmen Monitoring ADK Kontrak Supplier Atau BST Satusnya Di sini Biasanya Akan Terlihat Jika Gagal Akan Ada Alasannya Jika Benghasil Otomatis Akan Terbentuk Bapak-Ibu Silahkan Nanti Selanjutnya Dicek Pada Omspan Untuk Omspan Bapak-Ibu Sudah Kami Sampaikan Pada Video Kami Sebelumnya Caranya Tinggal Masuk Omspan Model Commitment Cari Data Supplier Silahkan Pelten Sesuai Dengan Pencarian Tipe Supplier Selanjutnya Sekiranya Seperti itu Bapak-Ibu Untuk Tutorial Singkat Dan Cepat Terkait Dengan Perekaman Tanggis Sengasi Supplier Pegawai TP3 Secara Manual Dengan Menggunakan CSP Generator Terbaru NPP 16 Digit Di Sakti Tahun 2024 Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Mohon maaf Jika dalam Penyampaian Terpengkataan Kami Tengoklah Cepat Tergunggu Salah Dan Hilap Mohon Dimaafkan Akhirnya Kami Sudah Dengan Nabi Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakat